Intro Positif COVID-19, Boy William kepikiran meninggal dan singgung konspirasi Dikutip dari suara.com Artis sekaligus presenter Boy William Mengaku sempat kepikiran akan meninggal setelah dinyatakan positif virus corona atau COVID-19 Pasalnya, gejala yang dirasakan host Indonesia Adal itu cukup parah Saat itu gue sempat pikir, waduh mungkin gue mati gak ya, itu terlintas Ucap Boy William di akun Youtube The Hermansa A6 yang diunggah pada hari Selasa Gue tau gue gak bakalan mati karena gue masih muda Tapi gue kepikiran soal mati, apalagi udah sesek sambungnya lagi Awalnya dia tidak mau mengkiri Sempat santai mengingat termasuk pasien tanpa gejala Tapi seiring berjalannya waktu Kondisi Boy William malah semakin drop Kondisi makin menurun Awalnya flu, gak enak badan Terus semakin lama batuk Mau ngomong aja gak bisa Dada selalu sakit Jelas Boy William Bunda Maya kan punya privat dokter Jadi dokter bunda datang ke rumah Jadi suntik siapa tau membaik Malahnya semakin drop imbunya Karena itu Dia pun memutuskan buat ke rumah sakit Boy William niatnya hanya ingin menjalani City Ken di bagian paru-paru Gara-gara udah parah Akhirnya ke rumah sakit Mau City Ken ada apa nih di paru-paru Habis itu mau minta obat Lanjut isolasi di rumah Habis itu gak boleh pulang Dokter bilang ini sudah terlalu parah Kalau pulang berbahaya Ungkap Boy William Dokter mengatakan bahwa apabila tidak segera dirawat Keadaan Boy William bisa berakibat fatal Keluar City Ken itu gue tanya ke dokternya Kenapa ini dokter bilang Bisa berbahaya Karena kejar-kejaran sama waktu Bisa aja meninggal Kata Boy William Pemain Dean Sumartabak ini kemudian menyadari Bahwa COVID-19 bukan konspirasi Virusnya benar-benar ada dan cukup berbahaya Ini bukan konspirasi COVID itu wasting time Makanya setelah ini jaga-jaga Bukan gejalanya doang Tapi ngabisin waktu ujarnya Setidaknya Boy William menghabiskan waktu selama hampir sebulan Sampai akhirnya benar-benar dinyatakan sembuh dari COVID-19 Sampai akhirnya benar-benar kubit